Hai semuanya, welcome back to Indo Bully Update dan ketemu lagi dengan saya Juni disini dan hari ini aku mau panen ribis di gardennya nenek aku yang ada di Ceko dan gimana bentuk ribis aku mau tunjukin sama teman-teman dan ribis ini kalau bahasa inggrisnya currant, jadi ini aku mau panen yang warna putih jadi ini ribis yang warna putih kalau bahasa inggrisnya white currant ini sejenis currant dan ini aku mau tunjukin dan gimana keseruan aku panen ribis hari ini, tetap stay tune dan ini pohonnya guys yang mau kita panen dan ini aku duduk dan banyak banget buahnya ini udah matang karena dia udah putih banget dan ini buah ribisnya biasa di dijadiin minuman lemonada gitu atau dijadiin selai kayak gitu dan ini rasanya asam guys tapi vitamin C nya itu banyak banget kayak mutiara gitu dia enggak kecil-kecil dan ribis ini warnanya ada empat kalau enggak salah ada warna putih, hitam ini dan warna merah dan warna hijau tapi di kebun kami ini enggak ada warna hijau kita punya warna hitam merah dan putih ini itu dia sampai di bawah-bawah di balik daun gitu dan ini vitamin C nya itu banyak banget guys seru banget di Eropa kalau musim panas gini banyak panen buah dan setiap orang itu punya kebun sendiri kalau di sini di di proste op ini sekarang aku tinggal di kota kecil gitu kalau di Praha mungkin enggak ya tapi kalau di kota kecil kayak aku ini semua orang punya kebun punya pekarangan rumah yang luas dan isinya banyak banget banyak banget buah-buahan ember aku segede gini apa ini bisa penuh tuh dia buahnya numpok-numpok gini agak susah juga sih karena aku megang kamera aduh ribet ya enggak punya kamera men dan daunnya gini guys kecil-kecil gitu dan aku panen sama ada ipar aku depan aku itu dia tuh tapi orang-orang Ceko ini enggak suka masuk ke Youtube apalagi apa sih namanya ya gitu deh jadi di keluarga aku di Ceko ini cuma aku yang suka masuk ke Youtube yang lainnya itu enggak suka mereka mereka enggak narsis kayak aku nanti aku tunjukin ribis yang warna merah sama hitam warna hijau kita enggak punya disini masih banyak di bawah-bawah gitu tuh lebat banget buahnya karena buahnya dibalik daun gitu jadi kameranya kadang ketutupan sama daun ini sampai jumpa terus aku terus di balik sana masih banyak buahnya ini kecil guys jadi di kamera itu kan kecil ini karena aku deketin aja banyak kan buahnya sekarang ini aku panen pukul 8 pagi guys dan hari ini panas perkiraan cuaca di ceko hari ini 33 derajat celcius panas banget terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini hasil panen aku hari ini, aku gak tau dijadiin apa nih sama mama mertua, karena mama mertua yang mau aku panen ini. Dan setau aku ini bisa dibuat selai gitu, atau dimakan gitu aja. Jadi ini yang warna merah guys, merah itu lebih cerah. Buahnya disini gak terlalu banyak. Tuh, ini ribis merah. Pohonnya kecil. Ini cerah banget ya, cantik banget. Dan ini ribis hitamnya guys. Tuh, pohonnya juga gak tinggi. Segini aja. Dan yang hitam ini buahnya gak terlalu banyak. Dan rasanya pun hampir sama, asam-asam gitu. Dan aku udah selesai panen ribis putih. Dan terima kasih sudah mengikuti Indobully update. Tapi sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat kamu yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan see you di next video menarik lainnya. Dadah, ahoy. Sub indo by broth3rmax